Intro Politisi partai PKS sekaligus kandidat calon wakil wali kota Tanjung Pinang di Pilkada 2024 Riza Hafiz menanggapi batalnya seragam sekolah gratis dibagikan ke peserta didik baru Menurut Riza Hafiz secara filsafah pendidikan investasi terbesar Jika negara ingin maju harus memprioritaskan dunia pendidikan Batalnya pembagian seragam sekolah gratis akibat dari defisit anggaran Maka hal itu tentunya harus dibahas secara bersama-sama oleh PMK Tanjung Pinang Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut Dalam memperjuangkan pendidikan tentunya ada efisiensi yang harus dikorbankan oleh pemerintah Sebab seragam sekolah gratis menjadi harapan besar bagi orang tua siswa di Tanjung Pinang Oleh karena itu pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang pro Dalam pendidikan sebagai skala prioritas Agar seragam sekolah gratis ini tetap berlanjut Kalau kita bicara tentang efisiensi mungkin event-event yang tidak memiliki dampak implikasi hasil yang langsung Itu bisa dikorbankan Kemudian mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang perjalanan dinas Atau hal-hal yang tidak urgent Maka kita bisa korbankan sementara waktu untuk menyelamatkan anggaran pendidikan yang jadi harapan banyak masyarakat Tentu ya sesuatu yang dikorbankan akan mendatangkan pro kontra Tapi kalau kita condong kepada yang lebih prioritas Mudah-mudahan untuk kemaslahatan bersama Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat berinovasi Dalam mengelola anggaran agar tidak mengalami defisit Seperti memperbanyak kegiatan berbasis pendapatan daerah Dengan memperbanyak kegiatan UMKM, pariwisata, dan lain sebagainya Serta membuat event yang dapat mendatangkan wisatawan Yang dapat memperbanyak titik wisata yang menjadi ikon Agar lebih banyak orang datang ke Tanjung Pinang Hasandi, GoTV News, melaporkan